Assalamualaikum Wr Wb Halo apa kabar semuanya Balik lagi di channel Arief Anggara 19 Anjay mantul termantul mantul Oke Di video kali ini channel Arief Anggara 19 Akan membagikan tips sama kalian ya Gimana sih cara pakai strategi serangan balik ya Yang dilakukan oleh Real Madrid Pada malam hari tadi ya Walaupun Liverpool mendominasi Tapi Real Madrid bisa juara Liga Champions ya Ya ampun Mental UCL beda ya Oke dan walaupun semalam itu tertekan ya Tapi Real Madrid itu bisa membalikan keadaan Terus juga dengan sedikit peluang Real Madrid bisa menciptakan 100% goal ya Oke Dan kondisi seperti malam tadi Pertandingan antara Liverpool melawan Real Madrid ya Yang memang ketika ditekan Eh malah yang ditekan yang menang gitu kan Nah kondisi seperti itu Tidak hanya terjadi pada malam hari tadi Akan tetapi bisa saja terjadi pada kalian semua Ketika kalian melakukan online match Atau misalkan kalian ketika main melawan komputer kah ya Ketika kalian ditekan Gimana sih bang cara supaya jalan keluarnya tetap Tetapi kita bisa tetap memenangkan pertandingan tersebut ya Oke jawabannya disini ya Menggunakan strategi serangan balik Tapi gimana sih bang cara melakukan strategi serangan balik Tapi gimana sih bang caranya melakukan strategi serangan balik Yang baik dan efektif serta efisien Seperti ala Real Madrid Oke langsung kita bahas selengkapnya Oke tapi sebelumnya ya Nah channel Arief Panggaris 11 akan memberitahukan dulu Semua kalian semua ya Oke tapi sebelumnya channel Arief Panggaris 11 akan memberitahu dulu sama kalian semuanya Ditebak skor berhadiah di video sebelumnya Dan ketika lihat dari hasil komentar-komentar kalian semuanya di video sebelumnya Oke kita akan lihat dulu ya Kita akan lihat daftar komentarnya ya Oke lihat lainnya Dan untuk filternya yang belum saya respon disilang aja Biar kelihatan semuanya ya Oke nah disini 21 20 ya Sementara hasilnya itu 10 ya kan Oke kita akan lihat saudara-saudara Apakah ada yang tepat ya Dan sebelumnya juga gue udah cek guys Gak ada satu orang pun dari kalian yang menebak Dengan skor akhir 10 dan Madrid juara gitu kan Gak ada guys 52 Disini hasilnya 31 21 Satu sama malah sampai adupin nanti ya Oke 24 Tulis juga 42 21 32 21 ya 21 52 22 21 21 31 21 21 Gak ada guys Gak ada 1-0 gak ada Ya Oke Kita akan lihat sampai bawah guys Sampai bawah Sampai bawah ya guys ya Nah disini Sampai ke komenan pertama ya Disini Gak ada yang komen dengan hasil 1-0 Oke Tapi So Jangan khawatir ya Oke Nah walaupun tidak ada pemenangnya Ya tenang aja Jangan khawatir ya Channel Arief Anggaris 11 Akan tetap Berbagi hadiah sama kalian semuanya ya Oke Tapi formatnya berbeda Bukan tebak skor lagi ya Jadi silahkan kalian komentar di video ini ya Baik itu kritik kalian terhadap Youtube channel Arief Anggaris 11 ya Misalkan kalian Merasakan Bang kayaknya Channel Youtube Arief Anggaris 11 Kurangnya apa Kurangnya ini Ini Silahkan kalian sebutin aja ya Nanti Supaya bisa diperbaiki Lebih baik lagi oleh channel Arief Anggaris 11 ya Terus juga Silahkan Kalau misalkan gak kritik Bisa aja saran ya Kalau sarannya Bang Saran gue Silahkan channel Youtube Abang Ditambah ini Tambah ini Tambah ini Gitu kan Silahkan kalian komen aja Atau kalau misalkan gak ada kritik dan saran Silahkan kalian bisa komentar Doa terbaik Untuk channel Arief Anggaris 11 ya Semoga Makin sukses Cepat nambah subscribe-nya Ataupun apalah ya Oke Dan formatnya Komentar kalian Jangan lupa kalian cantumkan Akun Instagram kalian Teman-teman semuanya ya Oke Dan pengumumannya Bakal diumumkan di Instastory Jadi so Jangan lupa follow juga Instagram channel Arief Anggaris 11 ya Di At Arief Anggaris 11 Dan komentar pemenang Akan disematkan Di kolom komentar video ini Oke Oke langsung aja guys Kita akan membahas Tujuan kita sebelumnya Yaitu Membahas strategi serangan balik Yang dilakukan oleh Real Madrid Supaya kalian juga bisa praktekan Ketika kalian main PES 2021 Baik itu nanti Ketika sekarang Maupun nanti setelah update E-Football 2022 Ini sangat-sangat Bermanfaat banget ya Ini kepake ketika kalian Main game juga Oke Oke nah sekarang Gue udah masuk Ya di akun PESnya Dan sekarang Kita akan bahas Gimana sih bang Supaya kita bisa Melaksanakan strategi serangan balik Yang baik Efisien Dan juga efektif Oke Ada beberapa syarat Yang harus kalian peluhi Sebelum melakukan strategi tersebut Ya oke Yang pertama Ya kalau misalkan Berdasarkan Real Madrid Ya oke Kalian itu wajib Menggunakan Formasi 4-3-3 Ya oke Selain formasi 4-3-3 Berarti strategi serangan baliknya Berbeda ya oke Jadi ini hanya untuk Formasi 4-3-3 Terus juga Yang kedua Syaratnya adalah Membawa pemain Yang diperlukan Untuk melakukan serangan balik tersebut Oke Carlo Ancelotti Untuk melakukan serangan balik tersebut Karena Ancelotti pasti tahu nih Bakal diteken terus Sama Liverpool Jadi Dia menerapkan Sistem serangan balik ya Dan di posisi Sayapnya Baik itu LWF Maupun RWF-nya Ya Ancelotti Menggunakan Pemain yang memiliki Kecepatan di atas rata-rata Ya Vinicius Ya Udah gak bisa diremehin lagi ya Dia dari akselerasi Reblingnya Dan juga kecepatannya Udah mantep banget Dan Valverde pun Memiliki kecepatan Serta Umpan-mengumpan Yang jauh lebih baik Dan supaya bisa Men-support target mainnya Yaitu Wahaji Benjema Maupun nanti Si Vinicius Junior Yang memiliki gaya bermain Saya produktif ya Oke Dan jangan lupa Nanti ketika Melakukan serangan balik Itu Kita membawa CMF Ya Dua CMF Ini yang memiliki Kecepatan di atas rata-rata Jadi selain kita Membawa Pemain sayap Yang memiliki kecepatan Di atas rata-rata Kita juga membawa pemain Yang memiliki Umpan-mengumpan Ciamik Untuk sayap-sayap kita Oke Disini Ancelotti membawa Tony Cruz Dan juga Luka Modric Dari kedua pemain tengah ini Udah gak diraguin lagi ya Dari segi Umpan-mengumpannya Jadi otomatis Ketika nanti mereka Melakukan serangan balik Si center forward Disini Ketika ditengkep Sama backnya Otomatis Dari dua orang ini Apakah si Modric Itu bakal umpan Ke Palperde Ataupun si Cruz Bakal umpan Ke Vinicius Ketika mereka Mendapatkan bola Atau Kalau misalkan Sayap-sayapnya Itu ditekan Sama back-back Lawan Pemain dua tengah ini Tony Cruz Sama Modric Bisa aja nanti Umpan terobosan Ke si Wahaji Benjema Seperti itu Serangan baliknya Maka nanti bakal Mainlah Permainan Antara tiga orang Disini di depan Seperti itu Serangan baliknya Itu ya Oke Langsung Biar lebih paham Kita akan praktekkan Di gameplay Oke Nah untuk peragaannya Channel Ada penggeris Disini online match Biar keliatan Lebih real Dan mereka Pakai pemain serotan Ada juga ikonik Oke Langsung Digaskun Saja Masih Gaskun Oke Nah squad channel Ada penggeris Disini baru juga Menit awal Ya guys Udah Diserang terus Digempur terus Kayak Madrid Semalam ya Digempur terus Sama Liverpool Oke Dan ini pun ada Sebuah bluner juga Dan menciptakan Sebuah peluang Ronald Dan kabum Untung saja Kortonya Bagus Nah kemudian Ini adalah Momen yang lainnya Masih dalam Tekanan Ya guys Suka channel Ada penggeris Ya ampun Dan kemudian Serangan balik Dilakukan Ya guys Anjay Wahji Masih wahji Masih wahji Dan kabung Masya Allah Tuhan Barakallah Gula 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 Tony Kroos Overana Tony Kroos Yeah Masya Allah Tabarakallah Nah selanjutnya Supaya serangan balik efektif Manfaatkan semua peluang Dari set piece Yang kalian Punya Ya oke Seperti kali ini guys Dan Benzema Wahji Dan kabung Sekala kabung Ini gol ini berasal Dari set piece Corner kick Atau kalau misalkan Kalian punya Momentum ketika free kick Bisa guys Kalian manfaatkan Dengan sebaik-baik Untuk menjadi gol Yang terakhir Setiap lawan Pasti melakukan Berapa kesalahan Oke dan Modric disana Melakukan Finisius Video berana Oke dan Kabung Yes Alhamdulillah Masya Allah Terburuk Allah Oke Yang terakhir Kalian harus Manfaatkan Dari setiap Lunar yang lawan Ciptakan ya Oke disini Gol ini tercipta Gol ketiga Dari kesalahan lawan Oke Oke Nah mungkin sampai Disini aja Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Tuk subscribe Sampai jumpa Di next video ya Oke Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax